Jelang perayaan Natal unit Jibom Primo Polda Jabar dan Polres Cimahi mensterilisasi gereja pada satu siang. Sterilisasi dilaksanakan di 30 gereja di wilayah hukum Polres Cimahi. Gereja Santo Ignatius yang merupakan gereja terbesar di wilayah hukum Polres Cimahi menjadi sasaran sterilisasi Jibom Polda Jabar bersama Polres Cimahi. Sterilisasi dilakukan ke seluruh ruangan gereja menggunakan alat komster, alat pendeteksi bom kimia, dan mirror. AKBP Rusdi Suryanagara menuturkan pihaknya bersama Jibom Polda Jabar dibagi menjadi dua tim dengan target sterilisasi gereja yang sudah ditentukan. Hal ini untuk memberikan rasa aman bagi umat Kristiani yang akan merayakan Natal. Mengimbau kepada masyarakat yang akan melaksanakan kegiatannya tidak membawa barang-barang berbahaya dan seperlunya saja fokus untuk beribadah. Pengamanan perayaan Natal dilakukan dalam dua sistem yakni di dalam dan luar gereja. Kepolisian sudah menyiapkan 1.163 personil gabungan Polri, TNI, dan instansi lainnya. Agi Muhammad Gifari, Bandung TV